halo 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 selamat siang kembali lagi dengan saya Mas Ganteng disini di channel Malika Creator seperti biasanya teman-teman di sini saya akan menceritakan tentang cerita-cerita lucu kocak dan enggak masuk akal enggak masuk nalar ya teman-teman sebelum kita lanjutkan video kali ini untuk kalian jangan lupa like comment share dan subscribe Malika Creator ya teman-teman ya hai 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 mari kita baca ceritanya teman-teman ya kita pertama ini berjudul takut ditunda seorang bapak yang sangat-sangat plit diajak anak tersayangnya untuk maik helikopter awalnya si bapak tidak setuju karena harus bayar tapi karena saya sayang dengan anaknya iapun setuju setelah sampai di tempat helik si pilot bilang naik bayar 100 US dollar kalau anda bicara di atas nanti ditenda 500 US dollar tapi kalau anda tidak bicara sepatah kata pun akan saya kasih 1000 US dollar setelah setuju dengan perjanjian tersebut helik diterbangkan oleh pilot dengan cara manuver dan jungkir balik di atas setelah sampai mendarat si pilot bilang ke bapak beli tadi wah anda hebat tidak bicara sepatah kata pun si bapak bilang sebenarnya saya mau bicara tadi tapi takut ditenda anda mau bilang apa tanya si pilot anak saya jatuh jawab si bapak ini contoh orang tua yang peliknya itu sudah kayak raja fear on teman-teman ya parah sih ini parah-parah jadi itu untuk kalian bapak-bapak yang sudah punya anak kalau anak kalian minta naik helikopter ajak-ajak ke pasar malam teman-teman naik biang lala itu sudah sama seperti naik helikopter teman-teman oke cerita selanjutnya berjudul nama hewan murid-murid coba berikan contoh nama hewan gajah sekarang coba berikan contoh nama hewan lainnya gajah lainnya pintar cerita selanjutnya ada dua bucah di rumah sakit bucah pertama kenapa kamu disini bucah kedua menjawab aku kesini untuk operasi amandel jangan takut waktu aku umur 4 tahun juga pernah di operasi kamu hanya perlu tidur dan bangun-bangun keberakan memberimu ice cream itu sebenarnya cukup menyenangkan kata kata bucah pertama bucah kedua syukurah kalau kamu ngapain kesini aku mau sunat wah semoga beruntung gawan aku dulu langsung disunat saat baru lahir dan setelah itu aku tak bisa berjalan selama 1 tahun ya benar teman-teman umumnya manusia bisa berjalan umur 2-3 tahun baru bisa lancar berjalan ya teman-teman pintar ini anak oke cerita selanjutnya bersedul belajar masak seorang ibu mengajar anaknya memasak sambil menyiapkan hidangan untuk berbuka kuasa neng tolong taruh wajan di atas kompor baik bu terus apalagi masukkan 2 sendok makan minyak goreng tunggu sampai panas ya bu ini minyaknya sudah panas nah masukkan bumbu yang sudah diulep halus tunggu sampai baunya harum sudah bu terus apalagi tuangkan santan yang dipanci itu tunggu sampai mendidih bu santan sudah mendidih terus bagaimana kalau sudah mendidih kasih dalam kasih salam atau daun salam anak mendekatkan mukanya ke wajan sambil berbisik assalamualaikum ini anaknya salah paham teman-teman ya ibunya menyuruh mengasih daun salam saking polosnya si anak dia gak tau makanya si anak itu mana berkata assalamualaikum di dalam panci ya menarik 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 sekali teman-teman oke kita akhiri sampai disini dulu ya teman-teman kita lanjut ke part selanjutnya teman-teman ya jangan lupa untuk kalian like, komen, share, dan subscribe mereka kreator ya teman-teman oke selamat siang dan terima kasih